Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia TKI menutup sementara penerimaan tenaga kerja dari Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur Supardi mengatakan, setidaknya ada 66 negara sudah dibuka untuk calon TKI. Setidaknya ada 66 negara sudah dibuka untuk calon TKI, khususnya di Kebupati Lombok Timur. 66 negara yang dibuka tersebut diantaranya negara Timur Tengah dan negara Malaysia. Negara-negara tersebut merupakan negara mayoritas tujuan pekerja Indonesia. Meski demikian, para calon tenaga kerja tidak mudah untuk berangkat begitu saja ke negara penempatan. Namun perlu melakukan pendaftaran dengan membawa perlengkapan mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang tentunya dipersiapkan. Selain itu, Supardi juga menegaskan agar tidak terjadi kasus perdagangan manusia, calon TKI jangan mudah percaya terhadap perekrut ataupun para tekong yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Calon TKI sangat penting memastikan legalitas perusahaan yang mereka gunakan untuk merekrut tersebut. Dan mengetahui legalitas perusahaan dan perekrut itu sendiri, maka calon TKI bisa terhindar dari penipuan. Sudah banyak makanya tadi kita sampaikan bahwa begitu kemarin sudah dibuka yang 66 negara itu, tetapi kita kan masyarakat kita hanya senang dengan yang 11 negara yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari Taiwan, ada Hongkong, ada Singapura, ada Brunei Datuk Salam, Malaysia. Yang paling besar kemarin itu karena Malaysia di bulan Maret kemarin. Lanjut Separdi, sampai saat ini calon TKI yang mendaftarkan diri melalui Dinas Tenak Kerja dan Transmigrasi sebanyak 592 orang dan rata-rata memilih negara Taiwan sebagai negara favorit untuk dijadikan tempat bekerja. Sementara itu PMI yang dideportasi selama pandemi dari berapa negara berjumlah 3.536 orang, namun yang terbanyak dari negara jiran Malaysia.